Pemirsa menjelang lebaran, ribuan pemudik dari sejumlah kota mulai berdatangan di Terminal Purbaya, Kota Madiun. Ratusan pemudik diantaranya memanfaatkan mudik gratis yang digelar BUMN. Satu persatu bus pengangkut pemudik mulai berdatangan di Terminal Purbaya, Kota Madiun. Mereka datang dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sejumlah kota di Jawa Timur. Bahkan Rabu malam 360 pemudik dari Jakarta tiba di Terminal Purbaya menggunakan 9 bus dalam program mudik gratis bersama BUMN. Selain dari Madiun, banyak juga pemudik dari Ponorogo. Mereka secara bersamaan berangkat dari Stadion Gelora Bung Karno. Kemudik gratis ini menurutkan mudik gratis ini menurutkan mudik gratis ini menurutkan mudik gratis. Sama orang tua tadi di depan. Berapa orang? Dua orang. Dua orang ya. Tadi naik apa mas? Naik apa? Mudik gratis tadi dari Jasara Arja. Oh gitu ya? Iya. Kalau perjalanannya gimana mas? Mas lancar atau gimana? Tadi di Cipali sih agak macet, agak rame juga jalanannya. Kalau di lainnya sih lancar. Lancar sampai sini ya? Iya lancar. Mudik gratis ini menurut Kepala Perwakilan Jasara Arja Madiun merupakan program mudik aman mudik sehat 2022. Dengan meberangkatkan 542 bus dengan pemudik sebanyak 23.602 orang, tujuan 39 kota. Untuk Ngawi dan Madiun ada 9 bus dengan penumpang 360 orang. Total bersama BUMN ada 542 bus. Dan sudah terdaftar para pemudik itu sejumlah sekitar 23.602 penumpang. Pemudik, para pemudik. Itu dari mana, tujuan kemana saja? Ada 39 kota. 39 kota. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah khusus di Madiun itu, Ngawi dan Madiun ada 9 armada. Sejumlah penumpangnya sebanyak 360 penumpang yang mutika. Oke, kalau pemberangkatan dari mana? Pemberangkatan semuanya serentak di Stadion Glorabuk Karno. Tadi semuanya diberangkatkan jam 8 pagi. Oke, ini sampai kapan Pak? Rencana untuk mutik bus ini kita programkan untuk tanggal 27 April hari ini. Dan program selanjutnya adalah kita mutik dengan kereta api. Itu dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Mei. Sementara dari data di Terminal Purbaya Madiun, sudah ada 456 bus yang datang di Terminal Purbaya. Dengan jumlah penumpang sebanyak 5.266 orang. Diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah hingga hamin satu lebaran. Kris Wanto, JTV, Madiun.